Makan ayam sudah biasa Terus tulangnya dibuang begitu saja Tapi bagaimana ya Jika tulang ayam itu kita awetkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Arine Cahaya Robani Dari kelas Biologi D semester 3 Nah, kali ini kita akan membuat video Tentang praktikum dalam rangka Pemahaman sistem skeletal pada hewan Kali ini, hewan yang akan kita gunakan adalah ayam Dan jenisnya itu adalah ayam kampung Kira-kira apa sih tujuan yang kita membuat awetan dari tulang ini? Nah, disini tujuan percobaannya Yang pertama adalah untuk mengetahui bagian-bagian tulang pada hewan versi berjata Dan yang kedua itu untuk mengetahui bahan pemutih yang mana Yang mudah dan efektif dalam pengawetan tulang Alat dan bahan Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini adalah Langkah kerja yang akan kita gunakan adalah Yang pertama kita harus menyiapkan ayam yang sudah dipotong dan sudah dibersihkan bulunya Lalu kita kulitkan dan pisahkan daging-daging yang menempel pada tulangnya Jika sulit, kita merendam menggunakan air panas atau direbus selama 2 menit saja Tidak usah terlalu lama Nah, lakukan hal yang sesama kepada ayam yang lainnya Nah, setelah itu Daging-daging yang masih menempel di sekitar tulang Kita bersihkan menggunakan pinset Setelah dirasa cukup atau bahkan tidak ada lagi daging yang menempel pada tulang Kita lakukan perundaman satu persatu menggunakan pemutih alami dan pemutih instan Kita diamkan untuk pemutih alami selama 30 menit dan untuk pemutih instan selama 40 menit Dapat kita lihat bersama bahwasannya terdapat perbedaan warna sebelum dan sesudah direndam ke dalam pemutih Baik itu secara alami maupun pemutih instan Nah, untuk bagian-bagian tulang yang terlepas Langkah baiknya, segera kita selamukan lagi menggunakan lem Di sini, saya menggunakan lem tembak dan lem lilin Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan Perbedaan yang sangat terlihat adalah Bahwasannya, ayam cemani yang hitam saja Jika direndam di dalam pemutih instan Seperti Baiklin-Poklin dan kawan-kawannya itu Menjadi lebih putih Bagian yang hitam-hitamnya itu lebih memudar Dan untuk ayamnya satunya lagi Yang memang ayamnya berwarna putih Saat dicelupkan ke air berisi lemon dan baking powder Sebagai pengganti baking soda Itu tidak terlalu terlihat putihnya Dan untuk tingkat keras atau tidaknya tulang tersebut Lebih bagus yang menggunakan pemutih instan Karena yang menggunakan lemon cenderung lebih rapuh Nah, teman-teman Akhirnya selesai juga patik pemutih kita kali ini Melihat hasilnya seperti apa Yang pertama, itu ayam yang menggunakan pemutih instan Nah, seperti ini hasilnya Di sini kita bisa lihat Sudah rapi Dan tulang-tulang yang patahnya itu Sudah dikatakan kembali menggunakan lem Untuk bagian-bagian dari pangkat tulang airnya itu Kita bisa melihat di sini Bahwa adanya Dasar Mambu gula Pelangis Metakarpus Ulna Radius Kapula Kapula Ada filmur juga Ini filmur Sebelah sini Nah, kalau yang malah itu Filmur Dan Iya Untuk bagian-bagian yang lebih langsung lagi Kita akan melihat Setelah ini Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Nah, sekarang kita bisa melihat Lebih lengkapnya Mengenai bagian-bagian tulang Yang terdapat di ayam Ayo kita lihat Cukup sekian Praktikum kali ini Mengenai Sistem rangka Hewan Dan pengawetan rangka hewan Dalam rangka Pemahaman Sistem rangka hewan Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang salah Saran Untuk kalian yang ingin mencobanya di rumah Kalian bisa lebih mempertimbangkan Seberapa banyak Pemutih Yang akan kalian gunakan Pada ayam tersebut Dan seberapa lama Serta Agar Tidak menggulung Seperti yang saya alami Pada tulang rawannya Itu Kalian Saat penjemurnya itu Bisa sering dicek Jadi jangan sampai mengaring Hingga menggulung Seperti yang Saya alami Cukup sekian dari saya Bebilih hitam-hitam hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatullahi wabarakatuh Selamat bertemu di Terima kasih Sampai jumpa di selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di selanjutnya Terima kasih.